Intro 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 Ya, ini manis abang sayang Semua set, alam gila ini di studio Udah ada orang Udah ada Head belum jadi ini orang Hahaha Aku udah jadi orang belum sih bang Belum Apaan sekarang? Ketuban Hahaha Iya, alhamdulillah dengan saya bang sayang Kita di Edisi bulan ramadhan ini Kan yang spesial Yang berbau-bau nasehat Kalau sebelah saya kan Bau-baunya mau minjem duit ini Hahaha Ya kenalan dulu ah, kenalan dulu Kenalin bang sayang Kenalin nama saya oleh Lebu Yang Iya Itu Udah keempat namanya pakai olir Ya keren lah Wah Sesuai dengan orang ya Bi Oh ganteng ya Hancur Hahaha Iya sehat bang ya Alhamdulillah sehat Bi Lu makin keren aja Bi Wah Sayang Itu rumahnya di Instagram Abisaan Gue jeger banget Wah Bang Makin hebat aja keliatannya Emang abang punya Instagram? Oh ya Wah Ya udah nanti gue goblok dah Abul yang Ya alhamdulillah Ini kita udah ngumpul ya Di hari baik Bulan baik Amai sebang sayang nih Jadi kita gak cuma canda-candan aja Nah ini acaranya apa nih Bi? Gue dihadirin kemarin nih Ya kalau acar apa kan beda Bukannya soy beli kayat Apaan? Ya uji nyali Waduh Waduh Kita ada uji apa Soy beli kayat Millenial Kayak bagaimana itu Soy beli kayat millenial? Iya Lepak gini Dari sangkal para bangji Itu akan menampilkan Soy beli kayat millenial Dibawa pimpinan bang munir BBJ Ya itu Mudah-mudahan Apa yang akan disampaikan Membawa hikmah Ini menjadi tuntunan Para pendengar semua Kalau bang munir yang bawain Aneh percaya dah Ya kalau gue yang bawain Wah Abang aja buat telur pecah mulu Weh Guyang Gimana bawa cerita Iya dah Oh lagi dandan kali orang ini Bisa jadi Iya Yang membawakan ceritanya bukan gue Iya Kemarin gue pernah bawain Bawain cerita Saya beli kayat Bawa nenek-nenek nyebrang Nenek gua lu bawa Iyadah lagi lu bang bang Bawa nama baik keluarga aja nggak bisa Itu dia makanya Assalamualaikum Waalaikumsalam Nebak juga kan tuh Nebak juga Emang ini siapa loh kata Ini? Oh ini dia Yang punya Bang munir Iya iya Gimana? Ngobrolannya udah dapet tadi? Belom Emang apa? Abis kita Lagi saya biasa ngobrol sama orang Ngomong beginian Kita kayak orang-orangan sawah Biasanya dilewatin aja ya Iya Iya nggak apa-apa dah Kapan lagi saya ngobrol sama toke 3 on Waduh Ya Bi Kalau lu mau udah enak Bi Kerja disini kayaknya gajinya gede Bi ya Udah makmur banget dah ya Wah lu ngeliat badan gue ini Iya udah kayak berat 20 kg Hehehe Biasa gue ajak lu bi ya Oh kandung MC ya Kaga ada pasar malam lu gue ajak Oh belanja Kaga juga Ngapain? Oh ada kemidi puternya kaget bisa Enggak ada tukang dorongnya lu gue ajak Ben dorong itu Hehehe Kuat kan lu Berarti lu ini bak Ngapak Ngasih kerjaan sama orang Nah itu dia Tapi belum tentu ada bayarannya itu Ya belum Yang pasti cepokin sama anak-anak Hehehe Apa namanya bak Ada apa? Ada karung dorong Hehehe Lagi diamet gue ya Hehehe Neng manis abang sayang udah bisa dimulai apa nih? Ya mulai dah Mulai dah Mulai dah Oh petua Iya Kaga ada pemuda Pemuda sama gue Hehehe Pemuda hancur Petua bagaimana? Maksudnya ada hikmah yang terkandung Yang akan disampaikan oleh Balai Bang Ji Begitu Iya dah Ya pertama-tama sih niat ini buat pembawa Apa cerita ini Nah Mudah mudahan Ayah bisa juga ngambil hikmahnya Amin Amin Umumnya buat yang ngedengerin nih Ngana tau ada yang nyangkut dari apa yang kita ceritain Kalo ada kata-kata salah Mohon di maafin nih Iya Terutama ada berhala sebelah kita kan Kadang-kadang suka salah juga dia ngomong Hei Bu Yang Berhala Berhala Hehehe Neng manis abang sayang Ini malem kita mau ngambil judul ceritanya Godaannya Abu Nawas di saat puasi Wow Lu jangan begitu Bang Olil Apa gue nya bagaimana? Lumah kebangetan Abu Nawas puas aja masih lu godain Enggak Lu juga jangan begitu Bi Bukannya lu udah diiketin Emang gua Emang gua temen lu saiton Hahaha Ya bagaimana itu Oke kita mulai nih ceritanya Sahdan Dalam menurut sahibul hikayat Namanya Abu Nawas itu orangnya alim luar biasa Jadi setelah dia tobat Dari kemaksiatan yang dulu Dia udah mulai lurus hidupnya Wah Terutama di bulan puasa dia husu banget puasanya Cakep Cuma temen-temennya yang dulu waktu dia masih bandel Masih suka kegat terima Oh masih main juga Abu Nawas yang udah Tobat bener-beneran Kalau orang kata Seorang sekarang kata udah hijrah Hijrah Iya Udah hijrah nih Abu Nawas Udah ninggalin yang jelek-jelek Udah 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 Keempat Yang Orang Sering mampir Kalau bulan puasa Hordingnya separoh Oh pati pijet Bukan Apaan Harteg Hahaha Pati pijet juga sama Hordingnya separoh Kakinya doang keliatan Yang biasa kesona mbak Hehehe Uyang deh Neng manis abang sayang Jadi ceritanya begini Sadan menurut sahibul hikayat Untuk hari Udah masuk tuh Harteg Hmm Abu Nawas Diri aja di pojokan Ngeliatin orang pada makan Iya Nah kawannya ini Ngebungkus Kagak makan Di situ Oh Makan di situ Jadi Abu Nawas Lalu sama kayak Bang Olil Gue ngapain Orang-orang pada makan di tempat Dia ngebungkus Ngebungkus makanan Makanan yang kagak habis Bekas orang Hahaha Sapir amat gua Hahaha Lantas setelah dia rapi Ngebungkus Berangkatlah dia Keluar Pas di luar Temennya dia ngomong Iya Abu Nawas Ente kan lagi puasa Iya Aneh buat menghormatin ente nih Aneh beli 3 bungkus Nanti kita makan di rumah Wih Mantap Ngeriung dah Ngeriung Ngeriung Jam 3 tuh udah Padahal orang yang dua ini mah Makan siang udah duluan Iya Udah duluan Nyolong setar Ya Emang aku puasa Sampai di rumah Di rumah kawan itu Abu Nawas Ya seperti biasa lah Kegiatan Ramadan Dia ngaji Dia cikir Dia ngobrol Sekenanya Tiba lah waktu maghrib Wah Tak 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 Tuh Eh Bu yang Muduk suaranya Perat begini tuh Yang namanya Abu Nawas itu Begitu buka maghrib Dia buru dah langsung yang manis-manis Iya Gua bisa nih Biasanya kalo Buka puasa nih Yang manis-manis Gua yang manis-manis Dulu gua ajar Gua banget itu Gua yang ajar-ajar Aduk hormat Iya bukan Apaan Panili Bisa aja cengkeh Kalo ngomong Emang ada panili di rumah dia Neng manis abang sayang Setelah Maghrib Abu Nawas selesai sholat Biasanya kan langsung isi perut Iya Ini Orang dua ini Nasihati Hmm Bu Nawas Jangan langsung makan kita Terawih dulu dah Wih cakep Ini perut udah kerocok-kerocokan Iya Yaudah dah Dia ikutin sama Bu Nawas Udah kayak air gunung jatuh Eh beda Air gunung jatuh kan berarti bunyi ya Kerocok-kerocok Ah Apa kalo lagi minggem juga bunyi begitu Dukasnya menurut gua angkot kali Neng manis abang sayang Setelah Selesai Tarawih Hmm Rapet lagi nih anak orang dua ini Wow Udah kemen Abun Nawas lagi Udah megang tubung kusan nasi Wow Udah dibuka Wow Orang mau makan masih ditahan-tahan juga ya Lu tadi Maghrib buka pakai apaan Gua tadi Iya Ada Rendang Wow Wah nasinya pulen banget dah pokoknya 10% Este Este manis Iya Rendang este manis Dalam macem dah tuh ada Puding Atau Apa Bantu sama muka Paling lu buka pakai kunci Aduh 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 Buka puasa cuma air putih doang Malam kagak makan Kan pasti besok agak puasa nih ya Bu Nawas Iya Diakalin kayak begitu Gimana nih Kalau kita lomba tidur sekarang Wah Kata temennya Kata temennya itu Jadi Ketauan nih amal ibadah kita nih Iya Orang yang amal ibadahnya cakep Biasanya Tidur ngimpinya cakep Wah Malam saya ngimpiin bang Oh Lil Wah Ngapa ngimpiin gua Iya cakep kakak itu Berarti abis berbuat puasa Ancur Hahaha Gara-gara kemarin kagak puasa biasanya itu Jadi abang abu nawas nih Bi Eh Gua parah-parah ke belakang aja ngambil wudhu Oh ngambil wudhu Gua buka keran ya gak? Iya Dia kagak ngeliat ini Gua kagak ngambil wudhu Gua minum airnya Ah bang 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 Gua buka puasa Abang gak patut minum air wudhu Memang apa? Air mawar aja minum air mawar Wah kuburannya Gia aja gua Buyang Bang Olil Kalau air putih udah tadi Oh air putih udah Nasi Oh nasi yang belum Menurut kan kalau belum pernah nasi Belum enak gitu Oh iya masih Masih kekaliwara emang Akhirnya bertiga dah tuh Yaudah kita lambat tidur sepakat Iya Siapa yang ngimpinya Cah? Bagus Bagus Itu juaranya Oh no Jadi diakalin nih biar besok bangun subuh Biar gak ke sahur Udah kagak sempet sahur Kelat dah ya Kelat dah Udah Tidur dah tuh Tidur bener bangun pas subuh Wah Udah kelewat tarhim dong Iya Udah pokoknya udah kagak bisa Makan sahur lagi Udah imsak lewat pas subuh Yang manis abang sayang Bangun dia Pas subuh Abun awas Dengan tenangnya bangun Itu orang dua Cekakak kikik begitu bangun Iya Wah Berarti dia ngimpinya ngimpi ketawa bang Bukan di Ngimpiin abang kali ini ketawa Bukan juga Gak betul cekakak kikik Lapkan kakinya Lepkan kakinya Kinjek Diklitikin Abang sayang Ini udah cekakak kikik temennya berdua Langsung Cerita Bro 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 Udah langsung kita cerita nih Apa ngimpi kita Kita pengen tau siapa nih sebenernya yang banyak dosa Wah Tidik Lo dulu dah Lel Lo kan dosa lo banyak Lel Gue cerita Iya Ngimpi gue Iya ngimpi apaan Wah gue naik helikopter ngimpinya Wah Helikopter Begitu di helikopter tuh gue dikasih Parasut Biar terjun begitu terjun dari parasut Helikopter Blat 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 Banyak kalau merenang Cew2 Ah lu ga patut naik helikopter Lu mah patut naik jekling kok Hahaha Gitu dah cerita Kawannya yang satu Nah kawan yang satu lagi Orangnya Lebih Manusiawi Bo Dia cerita Lu mah itu kebahagiaan lu buat lu sendiri Nah iyalah Nah kawan yang cerita ini Gue ngeliat negara gue mamur Agar ada orang miskin Pokoknya Begitu orang mau ngasih Jakarta juga susah Saking makmurnya Wah bener Disitu Bahagia banget gue ngeliatnya Hmm Gitu Waktu itu Pak Sambil cekakak kecekikik dia ngeliatin Abu Nawas nih Iya Dia ngimpi apaan nih Ngimpi apaan Dia pikir Abu Nawas belum makan Iya kagak dapet ngimpi Iya Abu Nawas bilang dah tuh Kalau saya waktu tidur ngimpi Abu ketemu sama Nabi Daun Alaih Salam Oh Alaih Salam Jadi begitu ketemu Nabi Daud Ditanya Hmm Bu Lu udah buka puasa Belom Kapan mah ini udah maghrib Yaudah sana buka puasa Yaudah Karena kebahagiaan yang lu rasain tadi kan Bahagia lu bahagia Iya Tapi kebahagiaan orang buka puasa itu adalah Di saat pengen Berbuka puasa Iya Itu makanya gue ngerasa bahagia banget Yaudah begitu gue disuruh bangun sama Nabi Daud Nasi yang tiga bungkus tadi gue makan Saking bahagiaan Saking bahagianya gue Abis itu gue tidur lagi Oh sama sama waktu di rumah saya Nasi saya tiga bungkus Oh lumayan semua Dibawa kucing Aku yang derita itu mah Iya Bukan bahagia Jadi Neng manis abang sayang Abun nawas diakalin kayak begitu kagak kena Iya Yang dia sangkanya Bangun Kaga Sempet sahur akhirnya kagak puasa Kagak puasa Ternyata Dia nolong Apa ketemu Nabi Daud Dijuruh buka puasa Kebetulan ada nasi tiga bungkus Iya Diembat semuanya Luar biasa Selain dia bisa sahur Dia juga bisa ngakalin Temennya Yang tinggi temenan dua orang itu Oh Lu maaf Pak Olin Lu kayak abun nawas tuh Gua Iya Ini mah lu ngakalin bini lu Mulu dia kalakalin Tapi biar begitu Bi Bini gua Emang paling pinter dah Oh pinter Iya Bukan Pinter apaan Pinter nyari duit Nyari duit kerja Bukan juga Usaha Bukan Terus Kalo gua naruh duit dimana aja Ketemu aja cari Nah Ketemu aja Ketemu aja Ketemu aja Ketemu aja Ketemu aja Ketemu aja Ketemu aja